Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Kosti Gauh Fisial. Kali ini gue mau membahas tentang penyakit patek. Yang pertama, kenali penyakit patek tersebut. Yang kedua, bagaimana mencegah penyakit patek. Yang ketiga, bagaimana mengobati sakit patek. Tiga hal tersebut, saya akan bedah di dalam video ini. Halo, jangan lupa like, komen, subscribe, share di channel ini ya. Dadah! Oke guys, pertama-tama saya akan bahas tentang penyakit patek. Penyakit patek diakibatkan dari atau ditularkan dari dua faktor. Faktor yang pertama, dari lingkungan atau dari dalam tenakan kita. Kok bisa? Ya bisa. Bagaimana bisa menjadi patek dalam lingkungan tenak kita? Contohnya, kebersihan. Lingkungan kita tidak bersih, lingkungan tenak kita tidak bersih, karena mengakibatkan banyak virus atau bakteri. Kotornya lingkungan kita atau terlalu lembab, nah disitu banyak laler, itu yang bisa mengakibatkan patek. Terutama kotoran-kotoran yang kita jangan bersihkan atau kita tidak jatuhkan dalam hal pembersihannya. Faktor yang kedua, dari luar. Apa sih penyakit patek yang diakibatkan dari faktor daya luar? Yaitu penularan. Contoh, saya punya burung patek sakit, kita taruh di kandang. Walaupun berjauhan, nah itu bisa mengakibatkan penularan penyakit patek. Nah, biasanya terjadi faktor kedua ini akibat teman-teman beli burung dari pasar atau beli burung yang sudah sakit. Nah, itu bisa menular ke pangkita. Untuk penyakit patek tersebut, yang dikeluarkan dari dua burung, itu banyak beberapa faktor. Contoh, yang kita beli burung tersebut, sudah emang penyakit patek. Nah, itu bisa kalian pisahkan atau bisa kandung. yang paling bahaya adalah kita beli burung tanpa dijala patek, tapi bisa menularkan patek. Penyakit patek tanpa dijala. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalian beli burung hijau di pasar. Nah, burung hijau tersebut, satu kandang dengan burung warna misalnya, password ke patek. Nah, karena yang password sakit patek, kalian tidak beli. Jadi, kalian ambil yang di jauh saja. Dan kalian bawa pulang. Pada saat kalian bawa pulang, tanpa disadari, burung tersebut membawa virus patek, penyakit patek. Nah, kalian beranggapan burung tersebut sehat. Kalian masukkan ke kandang kalian. Nah, pada saat adakan ada burung kagian di kandang yang daya tahan timurnya rendah, itu bisa terjadi patek. Bahkan bisa menular ke yang lain. Sangat berbahaya guys. Patek ini, penularannya sangat cepat. Nah, jadi. Pertama, penyakit patek saya sudah bahas. Ada dua faktor dari dalam dari luar. Kedua, bagaimana cara penularannya, itu saya sudah bahas. Nah, sekarang. Bagaimana cara mencegah patek. Yang pertama, kebersihan dari dalam untungan kita. Kalian harus ada jadwal membersihkannya. Sebelum berapa kali atau sehari sekali. Kalian harus bersihkan semua kandang. Makanan, tempat, bukit tahan itu paling penting. Nah, kalian bisa membersihkannya dengan kodalon. seperti ini. Atau antiseptik seperti ini. Saya biasa memakai dua produk itu. Dibersihkan, digakwalkan, semua kandang kita tidak bersihkan. Mencegahnya pada saat membeli burung. yang tadi saya bilang, kalian membeli burung di pasar. Kalian sudah patek atau dia membawa virus patek. Kalian bisa karantina burung tersebut. Contohnya, pada saat beli, jangan ditemukan ke dalam pang. Taruh dulu di luar, atau di bawah, atau di atas. intinya, intinya, agak jahatlah. Berapa puluh meter untuk tidak terpulang. Walaupun burung tersebut sehat, ya? Karena, kondisi saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, teman-teman semua, bisa, misalkan dulu atau karantina buung tersebut. Ya, sekitar semingguan lah. Kalau pada saat kondisi tersebut sudah sehat, sudah kondisinya baik untuk dimasukin di farm atau dijodohkan, teman-teman juga dibangkan lagi buung tersebut ke dalam farm. Yang ketiga, cara pengobatannya. Bagaimana sih cara pengobatannya? Nah, pengobatannya, biasa penyakit patek itu bisa menjadi di gari, mata, atau pari. Nah, untuk yang di gari, seperti ini. Dan untuk yang di mata, seperti ini. dia ada patek atau kayak luka. Nah, kita belayang lukanya, kita keluarkan darahnya. Baik yang di gari dengan yang di mata. Kita keluarkan yang di gari, kita kasih detadim atau kayak tayocin. Obat yang dari China. Biar lukanya cepat rapat. Nah, untuk yang di mata, kita juga sama. Kita belayang susahnya sedikit. Kita keluarkan darahnya, kita kasih detadim atau data yotin. Dan untuk yang di paru, itu agak sedikit. Karena susah cara pengobatannya di dalam. Bagaimana cara pengobatannya kalau dengan vaksin? Vaksinnya itu vaksin kok, seperti ini. Keluarkan bagi di mana? Tablet. Vaksin ini berfungsi untuk baik mengobati, baik juga mencegah. Jadi, takut ini berfungsi untuk mencegah dan mengobati patek. Untuk teman-teman yang sudah kena patek, misalnya sudah terlanjur nih, oh iya, kebersihannya kurang, tiba-tiba ada patek. Atau dituarkan dari burung yang lain, oh tiba-tiba ada patek. Yang patek yang kita cusai, kita vaksin. Semua burung kita, kita vaksin. Karena patek itu paling menulang dan paling cepat. Bisa tiba-tiba semua patek mati, mati, mati. Itu yang paling. Dan saya pernah ngalamin itu. Pateknya saya mau beli kepada kalian bagaimana cara menanggulangi patek. Yang tadi, dari awal saya sudah sebutkan. Kenali dulu patek itu dari mana, tips, bagaimana cara menanggulangi patek dan mencegah patek hingga mengobatinya. Mengobati patek, yang tadi saya hilang, kaki dengan mata dan juga pengobatan dari dalam, dari darah, yaitu menggunakan vaksin. Vaksin POP, seperti ini. Buat teman-teman untuk penyakit patek, yang saya jarangkan ini cukup berhasil, cukup sukses, cukup berhasilannya untuk menyembuka penyakit patek. Kalian boleh coba keadaan buah kalian yang kena patek. Oke guys, jadi teman-teman harus menjaga kondisi burung teman-teman. Dari kesehatannya, bisa saja pada saat ada burung baru, kalian teman-teman lupa nih, oh iya ya, burung sehat ya pasar. Bisa saja burung tersebut menularkan patek dari burung yang lain. Nah, burung tersebut yang kalian bawa dari pasar tidak patek. Tapi burung tersebut pernah satu kandang dengan burung patek. Seperti virus corona, dia menularkan tapi tanpa gejala. Nah, sama burung patek ini menularkan tanpa gejala juga bisa. biarnya cukup sekian dari saya tentang patek. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.